Setelah viralnya kasus ini, membuat publik penasaran siapa sebenarnya Triswaka dan Zinidin Zidan. Triswaka adalah penyanyi yang terkenal dengan meng-cover lagu milik musisi Tanah Air di kanal YouTube pribadinya. Pria bernama lengkap, Tri Aji Suwaka ini merupakan pemuda Asa Batu Raja, Sumatera Selatan, lahiran 15 Mei 1994. Triswaka dulunya bercita-cita untuk menjadi polisi, namun kandas di tahap tes. Memiliki hobi bermusik, akhirnya Triswaka mencoba meniti karir dengan mulai mengamen di jalanan hingga bernyanyi ke kafe-kafe wilayah Yogyakarta, tempat ia merantau sejak 2014 hingga saat ini. Karena pengalamannya itu, Triswaka memiliki julukan Pengamen Jogja. Berkat kesungguhannya, Triswaka mulai merilis single pertamanya yang berjudul Aku Bukan Jodohnya pada 2021. Lagu tersebut adalah ciptaannya sendiri yang didasari dari pengalaman pribadinya, ditinggal nikah oleh mantan kekasih. Kini Triswaka masih kerap manggung di kafe-kafe di Yogyakarta. Tri dikenal suka merangkul penyanyi muda berbakat, salah satunya Zinidin Zidan. Bahkan untuk bisa mencari talenta-talenta tersebut, Triswaka disebut mendirikan sebuah kafe di Yogyakarta yang diberi nama Manuwa Kopi. Triswaka sempat viral karena kerumunan tanpa masker saat pandemi COVID-19 di konsernya pada Januari lalu. Saat itu angka kasus COVID-19 sedang kembali meningkat, sehingga lautan manusia disanariskan, meningkatkan penyebaran COVID-19. Konser itu digelar di Taman Anggur Kukulu, Subang, Jawa Barat. Kapolres Subang AKBP Sumarni ungkap dirinya kecewa adanya kerumunan tersebut, karena awalnya acara tersebut hanya berupa kegiatan silaturahmi. Setelah kasusnya dengan Andika Kengenmen viral, di media sosial muncul sebuah tangkapan layar berisi tarif manggung Triswaka. Organet menyebut tarif tersebut sangat mahal dan tidak sebanding dengan karya yang diciptakan Triswaka. Tarif yang dipasang sekali manggung yakni 50 juta rupiah per jam. Salah satu netizen akhirnya membandingkan tarif manggung Triswaka dengan band legendaris asal Yogyakarta, Sheila On7. Menurutnya, musisi senior seperti Sheila On7 sangat rendah hati dan tidak menyusahkan penelitia penyelenggara musik yang mengundang mereka. Zididin Zidin, sosok penyanyi yang kala itu bersama Triswaka memperodikan gaya bernyanyi Andika Kengenben. Rupanya Zidin merupakan pendatang baru di industri musik Indonesia. Ia kerap tampil berkolaborasi dengan Triswaka dan viral ketika bersama-sama penyanyi baru lainnya menyanyikan lagu Aku Bukan Jodohnya. Sama seperti Triswaka, Zidin juga aktif di Youtube lewat kanal Zinidin Zidin. Namun kini subscriber kanal tersebut turun drastis dari 5 juta menjadi 1 juta subscriber pasca kasus yang menimpannya baru-baru ini. Zidin merupakan riang lahiran 1 Januari 1999 di Kebupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Kini ia merupakan seorang mahasiswa jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Taudako, Palu. Zidin saat ini menetap di Jakarta usai dibawa kakaknya dengan tujuan memulai karir sebagai penyanyi. Selain di Youtube, Zidin sebelumnya lebih dikenal masyarakat melalui video cover lagunya di media sosial TikTok. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!